Aku akan membuktikan 100 mitos di Minecraft yang kemungkinan nyata atau bisa jadi palsu Tapi sebelum itu, aku tinta kalian untuk menekan tombol like dan subscribe dengan menutup satu mata Apakah kalian bisa? Tunggu apa lagi? Tekan tombolnya dan selamat menikmati videonya Lempar Trident ke Dripstone akan membuatnya jatuh ketika kalian meletak Dripstone dan menembaknya dengan panah itu tidak akan berfungsi Tapi kalau dengan Trident, ternyata itu bisa jatuh dan ini bakalan jadi trick yang keren buat kalian lakuin di Minecraft Kalian bisa membuat basal generator di nether memakai blue ice Pertama kalian buat 4 blok seperti ini, terus letak blue ice, lalu soul soil, dan lava di ujungnya Dan ternyata itu berhasil menjadi basal generator di nether Tapi tidak akan berfungsi jika kalian ganti menjadi ice biasa atau soul soilnya menjadi soul sand Dengan ramuan weakness, kalian tidak bisa nge-hit mob Oke, kita pakai ramuan weakness dan ternyata kalian masih tetap bisa nge-hit mob Tapi kalau dengan memberi ramuan weakness 2, barulah kalian tidak akan bisa nge-hit mob pakai tangan kosong Tapi kalau pakai pedang, kamu masih tetap bisa nge-hit mob itu Apakah kamu bisa meletak armor trim di turtle shell? Letak turtle shell, armor trim random, dan I nget Wow, ternyata beneran bisa di turtle shell Kalau gini kan, turtle shell bisa jadi keren beragam warna Tapi, emang ada orang yang pakai turtle shell? Piglin bisa pakai head Step 1 cari piglin, dan melempar headnya Hah? Ternyata headnya beneran bisa dipakai piglin? Ini kelihatan lucu, tapi serem juga kalau dilihat-lihat Coba ke piglin yang kecil, dan ternyata kepalanya jadi gede banget Tapi kalau piglin head, ya dia nggak mau pakai Splash water bottle bisa memadamkan api Ketika menyalakan api dan melempar splash bottle Ternyata itu beneran bisa buat matiin api Coba kalau player yang terbakar, terus dibadamin pakai splash bottle Ternyata juga bisa Sekarang saat kalian terbakar di nether, tinggal lempar aja splash water bottle Buat mendebin apinya Kalau spawn horse di atas turtle egg, dia bakalan muter-muter Oke, kita coba spawn turtle egg disini, dan kuda di bagian atasnya Dan, woy, ini mana ini kudanya malah nggak muter Oke, oke, kita coba spawn yang banyak turtle egg, dan kuda yang banyak juga Dan, ya itu mitos nggak berhasil Kalian bisa pakai buku shield torch buat dapetin blok utuh Kita bakalan coba dengan banyak blok utuh ini Dimulai dari grass tidak, daun tidak, kaca tidak, bookshelf tidak Ya ternyata kalian harus enchant dulu tools pakai shield torch Supaya itu bisa berumusi Jadi buku shield torch ini hoax guys Kalian bisa menyalakan portal dengan bed Di dalam nether, bed akan motang Namun ketika motangnya di nether portal Hebatnya portal nether tetap bisa hidup Ya, walaupun harus beberapa kali percobaan baru bisa hidup Mendingan kalian bawa banyak bed ke nether Di biome cherry, ada banyak sarang lebah Pertama kita cari koordinat biome-nya Dan telah tiba disini Coba kita cari Oh, ini ada satu Nah, disini juga ada dua Dan, ini nggak kelihatan ada banyak sarang lebah disini Harusnya kalau banyak, bakalan mudah ditemui kan Berarti itu hoax, sarang lebahnya nggak begitu banyak Di dalam iglo ada ruangan rahasia Oke, pertama kita coba cari koordinat iglo Nah, disini ada iglonya Katanya hancurin bawah karpet ini buat ketemu ruangannya Dan, tidak ada ruangan rahasia sama sekali disini Dan di mode spektator pun tidak ada apapun di bawah iglo Air bisa merdam suara skull sensor Dia meletak skull sensor dan air Dan ternyata itu beneran bisa merdam suara skull sensor Coba diambil airnya Nah, disini kalian bisa dengar suara dari skull sensornya Mob hostile tidak akan menyerang jika memakai ramon invisible Ketika kalian pakai ramon invisible dan mendekati salah satu mob hostile Ternyata dia tidak akan menyerang Tapi kalau terlalu dekat, dia akan tahu keberadaan player Ini sama halnya juga kepada creeper yang tidak akan meledak Tapi, kayaknya ini nggak berlaku kepada enderman dah Kalian bisa mendapatkan spawn egg rahasia Pertama, kalian harus mengaktifkan cheat Lalu, kita coba dengan mengetik komen ini di bagian chat Dan ternyata beneran ada spawn egg agen rahasia Tapi ketiga respawn itu tidak ada wujudnya Ya, mungkin ini bakalan keren buat pajangan aja lah ya Ele bisa menjadi kebal kalau kita kasih item Oke, mari kita coba kasih item random Dan ternyata dia memang jadi kebal Walaupun kalian pukul berkali-kali Sedangkan ele yang biasa itu bisa kalian pukul Coba kita ikat ke pagar Terus kasih TNT yang banyak dan diletakin Hebatnya, ele itu masih hidup sehat bugar Enderman bisa menembus panah Enderman memang akan teleport jika terkena panah Tapi, jika berada di tengah laut dan tempat yang tinggi Enderman tidak akan bisa teleport Yang di mana moment of truth Dan ternyata memang enderman bisa menembus panah Saat dia tidak teleportasi Velager bisa tidur di bawah lava Kalau kalian letak bed Lalu, villager di dalam lava Ya, dia bakalan metong Tapi, kalau villagernya tidur dulu Terus, letak lava di atasnya seperti ini Dan, ternyata dia tetap bisa tidur dengan nyenyak Walaupun di atasnya ada lava Nah, kan waktu pagi malah jadi villager goreng Ada villager rahasia di Minecraft Di jungle memang tidak ada villager di sini Tapi, kalau kalian spawn villager Ternyata ada varian villager baru di hutan jungle Coba kita ke mangrove biome Dan, nge-spawn villager yang ternyata ada juga varian villager barunya Coba lagi ke cherry biome Dan, ternyata tidak ada villager cherry di sini Ikan bisa bernafas di dark dengan ramuan water breathing Ini kedengerannya konyol Karena ramuan ini hanya untuk player bernafas di dalam air Tapi, kalau spawn ikan Terus lempar ramuan water breathing ke dia Lalu, spawn yang tidak memakai ramuan Hah? Yang tidak pakai ramuan sudah metong duluan Sedangkan yang pakai masih hidup Memakai ramuan water breathing di daratan Ini logikanya di mana, Mojang? Kalian bisa menyelamatkan oksalot dengan lava baket Oke, ini lava baket Dan, coba dengan oksalot Yang bakalan membuat oksalotnya terbakar Ini ide aneh siapa, coba? Skeleton bisa berubah dengan powder snow Mari kita coba dengan skeleton dan powder snow di bawahnya Dia kelihatan menggigil Kedinginan karena powder snow Dan, ternyata Beneran, skeletonnya bisa berubah menjadi stray Zombie tidak akan terbakar dengan cobweb Ini kedengarannya cukup aneh Tetapi, kita bisa coba dengan meletak cobweb di semua badan zombie-nya Dan, ternyata zombie-nya masih bisa terbakar matahari Ya, ini palsu Tapi, ini cukup logis Iron Golem tidak akan tenggelam di dalam air Oke, mari kita buat Iron Golem Yang langsung jatuh ke dalam air Maka, dia akan tenggelam jatuh ke bawah Karena badannya terbuat dari besi Dan, ternyata dia memang bisa bener Iron Golem tidak akan menerima damage tenggelam di dalam sini Turtle bakalan drop bowl ketika terkena petir Jangan kapan turtle makan mangkok? Oh, ternyata itu real Turtle yang ngedrop bowl ketika tersambar oleh petir Ini cangkang kura-kura kah? Atau apa? Ada yang bisa jawab? Frost Walker menghentikan damage magma block Enchant Frost Walker Lalu pergi ke nether Dan, ya ternyata Frost Walker tidak memberikan damage start kalian berada di atas magma block Tapi, kalau lepas sepatu bakalan kena damage yang mengharuskan kalian jongkok Shield tidak akan melindungi dari ramuan Kali ini kita coba dengan Witch dan Shield yang cukup keren Oke, Witch, berikan aku ramuan terburukmu Dan, itu ternyata memang bener Kalian tetap akan terkena damage dari ramuan yang dilempar oleh Witch Jadi, kalau ketemu Witch, mendingan kalian lari aja dah Di Desert, Spawn bakalan mengering Ya, kita tahu Desert itu panas Tapi, emangnya bakalan sepanas bisa ngeringin Spawn juga kah? Entahlah, mari kita tunggu Spawn ini hingga kering kalau bisa Dan, ternyata Spawn juga akan bisa kering karena panasnya Desert Ini cukup realistis juga Mengeringkan Spawn bakalan dikasih water bucket Oke, mari kita coba menginginkan Spawn di dalam Furnace Dan, ternyata tidak ada water bucket Oh ya, ternyata harus pakai lava bucket dulu Terus, lavanya habis Dan, bakalan berubah menjadi water bucket Nah, ini baru bener Dragon Egg bisa kalian hancurin di dalam air Dragon Egg diletakkan di air, terus dihancurin Ya, dianya mengalah teleportasi Coba lebih dalam Dan, ha? Ternyata beneran bisa kalian hancurin Tapi, kalau di tempat tinggi, dia bakalan teleport Tapi, tidak bisa kalian mainin dengan Golden Peak Egg Langsung saja kita coba dengan Golden Peak Egg Yang... Iya, beneran nggak bisa diambil loh Pakai Golden Peak Egg Tapi, kalau pakai Stone Peak Egg Kalian bisa ambil lapis dengan mudah Terus, Golden Peak Egg Mendingan Kalian goreng aja lah Lumayan kan, Gold Nugget? Jika Axolot terkena petir Maka akan menjadi varian yang langka Pertama, kita buat cuaca menjadi candar Terus, kasih Lighting Rod Ini, sampai kapan ya nunggu petirnya? Mendingan langsung summon petir aja dah Dan, ternyata itu palsu Axolot-nya malah metong Sign bisa menahan Anvil Letakkan sign di sini, terus Anvil Hah? Ini kok bisa papan kecil ini bisa nahan Anvil seberat ini? Coba kita taruh lebih banyak di atas Dan, ternyata itu tetap bisa ditahat oleh sign-nya Logis sekali, bukan? Kamu bisa selamat dari 4 Anvil yang jatuh Oke, kita letak sign, lalu 4 Anvil di behind atasnya Dan, hancurin sign-nya Wow, ternyata kalian bener-bener bisa bertahan dari Anvil yang banyak ini Padahal harusnya udah metong ya Kamu bisa menghidupkan api di dalam air dengan netherrack Tinggal cari air, letakkan netherrack Dan, hidupkan dengan flint and steel Ya, itu harusnya emang gak akan bisa Ya, kalian bayangin aja Betapa logisnya kalau api bisa hidup di dalam air Wither tidak akan bisa spawn di behind salju Kita langsung buat Wither di behind salju seperti ini Dan, letakkan Wither head-nya Wih, beneran gak hidup Coba di bagian sini juga kita buat ulang lagi Kayak Wither tadi Dan, ternyata emang Wither-nya gak bisa hidup di bawah yang salju ya Bunga White Tulip tidak memberikan kalian warna putih Langsung saja kita crafting Dan, hah? Kok malah jadi pewarna abu-abu terang? Padahal tulisannya bunga White Tulip Ini, kenapa malah jadi Light Gray? Dan bahkan ini juga berlaku ke semua jenis bunga di warna putih Kamu bisa menggabungkan sulker dan chest Kita memakai pistonnya lever seperti ini Lalu, letak blok di bagian depannya Terus, alkar dan chest Dorong pistonnya Dan, wow! Ternyata beneran bisa kalian gabungin Bahkan kalian bisa menyimpan barang Dan gak bakal kena hit juga Di mode survival Pakai end-road Kalian bisa membuat pagar anti-zombie Di dalam rumah Dan, waktu malam Coba kalian buat lubang yang besar Lalu, ganti bagian pintunya Jadi, end-road semua Dan, cari zombie Buatlah mengejar player Lalu, masuk ke rumah Ternyata itu beneran bisa Zombie gak akan mengejar kalian Sampai masuk ke dalam rumah Kamu tidak akan bisa meledakkan nether star Pertama, kita buat platform obsidian seperti ini Lalu, letak TNT Buang nether star di sini Lalu, emerald bagian sini Dan, letakkan TNT-nya Dan, ternyata beneran nether star-nya Gak bisa diledakin Tapi, kalau kena lava Tetap aja bisa hilang Kamu bisa tidur di bawah lava Dan tidak terbakar Kalau kalian letak langsung di sini Kalian tidak akan bisa tidur Dengan begitu, buatlah seperti ini dengan lava Dan, saatnya pembuktian Wih, ternyata beneran bisa tidur di lava Tapi, kalau bangun Langsung gosong Kucing bisa selamat dari ketinggian Aku sudah berada di langit ketujuh Tinggal spawn kucingnya Lalu, dorong sampai jatuh ke bawah tanah itu Dan, ternyata beneran bisa selamat kucingnya Padahal, kalau hewan biasa Bakalan metong loh Buku Fire Aspect bisa menyalakan campfire Buku Fire Aspect Lalu, campfire yang dimatikan Dan, ternyata beneran bisa dihidupin pakai buku Bahkan, candle pun juga bisa Keren juga, ternyata bisa gitu Cobalah enchant ke pedang Dan, kalian ternyata bisa menghidupkan TNT Hanya dengan pedang Fishing Road bisa membuat mob terbakar Caranya adalah dengan meletak Shadow Rack yang dihidupkan pakai api Lalu, lempar Fishing Road-nya Kalau pancingnya bakal terbakar Coba spawn zombie dan Fishing Road Dan, zombinya juga akan terbakar karena Fishing Road itu Piglin nggak akan nyerang kalau pakai Piglin Head Biasanya, Piglin nggak akan nyerang kalau player pakai Golden Armor Tapi, ini kepalanya dia sendiri Dan, ketika mencobanya Itu tidak akan berhasil Dan, kalian malah dikejar sama Piglin itu Ya, kalian pikir aja Piglin mana yang pakai baju biru? Meletak Head di atas Noteblock Bakalan bersuara Kita akan ambil semua Head yang ada di Minecraft Meletaknya di Noteblock dan kepala Dan, ternyata beneran ada suaranya Suara dari zombie Suara Skeleton yang tulang-tulang Suara Ender Dragon Kayaknya bisa buat Jumpscare Bahkan, suara Piglin juga ada Kepala Piglin bisa bergerak jika letakan Restoon Kalau kita letak Piglin Head Lalu Restoon Dan, wow! Ternyata beneran bisa bergerak-gerak gitu kepalanya Coba kepala Ender Dragon Kalau Ender Dragon Cuma mulutnya aja yang bisa gerak-gerak Ada fitur tersembunyi di setting Minecraft Bedrock Lalu, kalian ke setting Lalu, ke bagian Creator Dan, beneran ada settingan tersembunyi ini Yang fungsinya untuk meng-copy koordinat di Minecraft Kalau gini kan Bisa mempermudah untuk memakai Command Block Kucing yang spawn di rumah Witch Warnanya hitam semua Rumah Witch ada di Bayom Swam gini Dan, spawn kucing Ternyata nggak semua kucing warnanya hitam Dan, kucing hitam malahan cuma beberapa Ya, ini palsu Walaupun di-spawn di luar pun Kucing hitamnya bakalan tetap nge-spawn juga Madu bisa membuat tulisannya Jadi, tidak bisa ditulis ulang Oke, biasanya kalian menulis di papan Dan, papan itu bisa dirubah lagi tulisannya Tapi, dengan meletak madu ke papan Dan, ternyata kalian tidak akan bisa merubahnya lagi Bahkan, mewarnainya lagi pun tidak akan bisa End portal bisa menghancurkan Bedrock Pertama, kalian buat End portal dulu Lalu, mining Bedrocknya Dan, letakkan itu di bagian tengah End portal Menyalakannya, maka akan membuat Bedrock itu hilang Eh, tadi kenapa aku bisa mining Bedrock ya Tapi, ini juga aneh kenapa End portal bisa mencurin Bedrock Kamu bisa membuat sign menjadi glowing Oke, disini kita buat sign yang udah ditulis Lalu, katanya pakai item ini bisa glowing Dan, wih, beneran bisa glowing sign-nya Ditambah warna apapun Tetap jadi sign yang keren Kamu bisa menarik bot dengan tali Pertama, mari kita buat dan spawn bot-nya Dan, ikat-ikat tali Wih, beneran bisa diikat dengan tali Atau bahkan bawa banyak bot Dengan satu bot Unta akan kebal terhadap ketinggian Aku minta maaf, Unta Ini untuk eksperimen Dan, ternyata dia masih bisa metong sejatuh Tarip, Unta jatuh karena eksperimen Wih, tidak akan bisa mati dengan lava Mari kita tetap lava Lalu, spawn Wish Lah, dia masih terkena damage Wih, ternyata dia bisa Minum ramuan fire resist Yang ngebuatnya selamat dari lava ini Ya, ini bener ternyata Wish tidak akan mati karena lava Katanya di bagian atas piramida Bisa membuat beacon Nah, ini piramidanya ketemu Lalu, di bagian atasnya Yang kalian bisa isi dengan blok yang mahal Terus letak beacon Dan, wow Ternyata beneran pas sama buat beacon Fog katanya bisa melompat hingga 4 blok 1, 2, 3, 4 Terus ayam Dan, spawn Fog Wih, ini mau lompat Eeeh Kayaknya mungkin sebentar lagi Coba spawn banyak-banyak lah Dan, ternyata Fog-nya Nggak akan lompat ke arah ayam Kalau 3 blok, baru bisa Frost walker bisa menahan damage dari campfire Mari kita enchant frost walker dulu Tadi udah terbuktikan dengan magma blok Coba ke campfire Dan, ternyata beneran bisa Wah, baru tahu ada fitur keren gini Kalau campfire sama magma blok bisa Apakah dengan lava juga bisa? Oh, ternyata tiruk bisa ya Katanya pumpkin bisa dipakai ke villager Oke villager, kamu akan jadi bahan eksperimenku Dan, ternyata nggak akan bisa dengan pumpkin Coba vindicator Loh, ternyata vindicator bisa Coba lainnya Fog-er Dan, Fog-er ternyata juga bisa memakai pumpkin Ini hidungnya nggak sopan lagi Creeper nggak akan lari Jika kucingnya invisible Mari kita spawn kucing yang invisible Dan, spawn creeper di dekatnya Dan, ternyata beneran real Creepernya nggak akan lari Yang padahal itu adalah kucing invisible Nah, kalau nggak invisible Barulah creepernya lari Zombie akan ngejar villager yang invisible Mari spawn villager yang invisible Nah, terus spawn zombie-nya Dan, ya, ternyata Zombinya nggak akan ngejar villager yang invisible Coba sekali lagi spawn zombie-nya dulu Lalu lempar ramuannya Dan, beneran Nggak bakalan dikejar lagi Greenstone bisa menghilangkan enchant curse of binding Mari kita enchant dengan curse of binding dulu Lalu letak di sana Dan, ternyata kalian akan dapat enchant yang sama Dan, kalau dilakuin lagi Itu nggak akan bisa Ya, ternyata itu palsu Katanya, kambing bisa memberikan susu Dan, langsung kita coba Wah, ternyata kambing bisa beneran ngasih susu Kirain cuma sapi doang Yang bisa Totem bisa menyelamatkan dari slash kill Kita pegang dua totem segaligus di tangan gini Dan, slash kill Well, itu palsu Dan, totemku di sini masih utuh Dua di tangan Katanya, wish nggak akan mati Jika dilempar ramuan instant damage Maaf, wish Kamu akan jadi eksperimen Dan, melemparnya ke wish Dia bakalan menerima damage Tapi, dia bisa meminum instant hell Ternyata, setelah beberapa saat Wish-nya masih bisa metong Dan, itu palsu Kamu bisa buat sup rahasia? Kalian bisa lihat di crafting table Nggak ada yang rahasia Tapi, dengan bowl Lalu bunga Brown mushroom Dan, red mushroom Dan, wow Ternyata beneran ada sup rahasia Kalau dimakan Bakalan ngasih efek lagi Coba pakai bunga lili Dan, bakalan ngasih racun Katanya, campfire bisa hidup dengan flambow Oke, matiin campfire-nya Dan, beneran bisa dihidupin pakai flambow Ini cara keren juga Buat menghidupin campfire yang mati Katanya, campfire mati saat hujan Di sini ada campfire Dan, setting waktunya menjadi hujan Dan, ternyata campfire-nya masih tetap hidup di waktu hujan Bahkan, kalian masih bisa goreng-goreng makanan lagi Sip, beda warna Jika di breeding akan jadi warna baru Mari kita spawn sip Dengan warna merah dan warna biru Lalu, kita breeding Dan, malah warnanya ikutan dari orang tuanya Oke, kita coba lagi dengan sip yang lain Dan, ternyata memang nggak akan berubah warnanya Yang seharusnya bakalan jadi warna ungu Katanya, kamu bisa bercocok tanam di nether Pertama, kita buat grass yang di-farming pakai hoe Lalu, tanam seed-nya Dan, ternyata beneran bisa ditanam Coba kita naikin tick speed-nya Ternyata nggak akan ada yang tumbuh Tapi, kalau ada cahaya Barulah mereka semua bisa tumbuh Ini logisnya di mana dah? Naik minecart, terus tidur Bakalan dapat bug Kita atur waktu jadi malam Terus minecart, lalu bed Dan, tidur di bed itu Ternyata nggak ada yang terjadi Dan, kalian bisa perhatiin Player-nya masih tidur kayak biasanya Yaitu, di bawah pohon azalea Ada last cave Pertama-tama, kita harus cari pohon azalea Nah, pohonnya akhirnya ketemu Terus, langsung aja gali ke bawah Dan, ternyata beneran ada last cave di bawah sini Katanya, bisa membuat infinite water Dengan satu ember Pertama, kalian buat seperti ini Terus, letak satu air di bagian atas seperti ini Dan, letakkan kel bagian air dalamnya Dan, hancurin airnya Dan, ya Ternyata kalian memang bisa buat infinite water Dari satu ember Katanya, cauldron bisa menduplikasi air Kita letak cauldron Terus, blok kayak gini Dan, letakkan air di bagian atasnya Ambil lagi airnya Dan, ini airnya kah? Coba ambil dengan ember Wah, ternyata beneran bisa Coba kalau dengan lava Terus, ambil lagi Dan, dengan lava nggak bisa Totem bisa menyelamatkan kalian dari void Ini nggak masuk akal sih Tapi, kita coba dengan totem Dan, langsung nyemplung ke dalam void Dan, ya Jelas, kalian bakalan metong Walaupun nggak metong juga Gimana caranya naik ke atas sana, coba? Katanya, diamond sama turtle egg Punya tekstur yang sama Di sini, kita punya diamond Dan, juga turtle egg Kalau diperhatiin baik-baik Kayaknya, tekstur mereka berdua Emang hampir mirip ya Coba pakai item frame Dan, aku bisa bilang Mereka beneran mirip Cuma beda warna aja Kalau kamu gali di spawn awal Akan ada diamond di bawahnya Oke, kita buat war baru terlebih dahulu Terus, langsung gali aja ke bawah Dan, berharap ada diamond di sana Dan, aku udah sampai di bedrock Nggak ada diamond sama sekali Katanya, lari menghadap samping Bisa melewati satu blok Pertama, kita buat satu blok dengan air kayak gini Coba kita tes lari biasa Kalian akan tetap jatuh ke sana Nah, coba lari dengan miring kayak gini Tapi, melewati air apakah bisa? Dan, ternyata beneran bisa Ini keren juga Polar Beer bakalan nyerang Fog Kalau Polar Beer di dekat sapi akan chill Di dekat domba akan chill Dekat ayam akan chill Dekat wandering trader juga chill Oh, ternyata orang gilirnya yang bakal marah Dan, kalau ke Fog Beneran bakalan dikejar sama Polar Beer Lari, Fog Lari! Katanya, Unta bisa berenang? Mari kita naiki Unta menuju air di sana Ternyata kalian masih bisa mengendarainya Terus coba lagi lebih dalam Dan, kalian akan tenggelam bareng untanya Kayaknya dia beneran bisa berenang Karena tenggelamnya sedikit lama Sniffer bisa terbalik Satu-satunya adalah dengan Dinnerbone Dan kasih ke Sniffer Maka, kalian akan melihat Sniffer yang terbalik Saat dia berjalan Ini bakalan kelihatan aneh Kamu bisa breeding Sniffer Katanya pakai Torch Flower Sheet Dan, kita coba breeding mereka berdua dengan ini Dan, ternyata beneran bisa Lah, ini anaknya mana koca? Oh, malah jadi telur Gak langsung nge-spawn anaknya Panda takut dengan petir Pertama, kita spawn panda Lalu, komen block dengan Lighting Ball Dan, kita coba lagi Kayaknya dia gak takut petir sama sekali Coba kalau cuacanya yang berpetir Dan, ternyata panda tidak akan takut dengan petir sama sekali Katanya, Mushroom akan berubah saat terkena petir Di pulau inilah, Mushroom berasal Lalu, kita spawn petirnya Dan, ini beneran bisa berubah Mushroomnya malah berubah menjadi warna yang coklat Tapi, kalau dicukur, bakalan jadi sapi Katanya, Red Mushroom juga bisa berubah warna juga Kalau tadi, kita bisa membuat Red Mushroom menjadi Brown Mushroom Apakah sobat kecil ini bisa? Dan, spawn petirnya Ya, ternyata itu tidak akan bisa Dan, Red Mushroomnya masih tetap berwarna merah Wolf Armor bisa menyelamatkan Wolf dari TNT Pertama, kita spawn Wolfnya sekaligus di Taming Pertama, kita coba tanpa Wolf Armor Dan, Wolfnya akan menong Rip Wolf Coba sekarang memakai Wolf Armor Dan, nyalakan TNT-nya Maka, ternyata kalian akan melihat Wolf yang masih hidup di sana Warden bisa kena Damage dari Powder Snow Pertama, kita buat Trap seperti ini Lalu, Powder Snow di bawahnya Dan, spawn Warden di atasnya Hmm, dia bakalan terkembang Dan, ternyata benar Dia bakalan terkena Damage dari Powder Snow itu Memukul Mob lewat api bisa membuatnya terbakar Oke, kita hidupin apinya pertama Lalu, spawn villager dan hit pakai pedang Dan, ternyata itu palsu Kalian nggak akan bisa membuat mob terbakar Kecuali pakai Enchantment Fire Aspect Enderman tidak akan teleport jika airnya berada di Cauldron Kayaknya ini bakalan berhasil Kalau airnya di dalam Cauldron Coba spawn Enderman Ini gimana lagi? Masukinya susah amat Oh, coba buat gini Terus spawn dari Block Wow, ternyata bakalan teleport Dan, ternyata itu palsu Dan, Enderman-nya masih terkena Damage dari air Potion bisa digabung di dalam Cauldron Di sini kalian bisa meletak Potion di dalam Cauldron Dan, apakah bisa digabung? Dan, ternyata Potion-nya malah hilang Dan, kalian nggak akan bisa gabungin Potion dengan yang lain Pigment bisa terbakar saat di dalam Cauldron Nah, ini dia Pigment Kalau di lava, Pigment tidak akan terbakar, kan? Coba dengan Cauldron Wih, beneran ada efek animasi apinya Tapi, Pigment-nya masih aman Armor Stand bisa terkena Damage Mari kita coba dengan Ramon ini What? Beneran terkena Damage? Coba banyak gini Terus lempar Hah? Beneran ada suara Damage gitu Coba posen Lah, kok bisa kena racun gini dah? Coba Wind Charge Terus Instant Damage Hah? Padahal ini cuma gantungan baju Kamu bisa bersembunyi dari mob Di balik Sugar Can Kayaknya ini butuh Sugar Can Yang lumayan banyak Oke, udah jadi Masuk ke sana Dan, itu palsu Kalian masih tetap bisa dikejar oleh mob Kamu bisa menyalakan TNT dengan Fishing Road Pertama buat kayak gini Bolongin Lalu lava Dan TNT di samping Terus pakai Fishing Road Tapi Fishing Road-nya bakalan terbakar Coba lagi ke TNT Buat TNT-nya bisa nyala Katanya TNT bisa ditarik pakai Fishing Road Mari kita hidupin TNT Dan Fishing dengan Road Beneran bisa ditarik pakai Fishing Road Coba hidupin terus ke atas dan tarik Dan TNT-nya bisa Kalian buat menjadi melayang gitu Katanya Snow Golem bisa metong karena rain Oke, kita spawn Snow Golem-nya Dan terus with rain Dan ini bener Snow Golem-nya akan langsung metong karena hujan Kalau di spawn Kalian juga harus buat atap Untuk Snow Golem-nya Kamu bisa MLG di Cauldron Pertama isirkan air Tinggal ke atas aja Terus gemori es Dan ya Ini palsu Kalian masih tetap terkena damage Air di dalam daun Akan kebal terhadap Lentikan TNT Letak daun Lalu air Turun-tudakin TNT-nya Dan ya Beneran kebal Coba lebih banyak TNT kayak gini Dan mari kita coba Wow Ini masih utuh kayak bedrock aja By the way Ini juga berfungsi Keselap juga ternyata Daun di dalam air Tidak bisa terbakar Masih dengan daun yang tadi Tinggal diberi api What? Apinya bakalan langsung hilang gitu Ternyata kalian gak bakalan bisa Hidupin api di atas daun Katanya bot bisa dinamai Butuh bot Lalu unveil Dan namai itu Lalu spawn Dan ternyata kalian beneran bisa Namai bot Nah kalau gini kan Gak akan tertukar lagi Botnya sama temen Bahkan nether gold Bisa dapet gold Ya kalian tau Gold di nether sangat Tidak bagus sekali Karena dia bakalan ngedrop Gold nugget Dan kalau dibakar ke furnace Ternyata bakalan jadi gold Kalau gitu Mendingan kalian ambil Pakai shield toss Ngapain lagi ini Dan itulah 100 mitos yang ada di minecraft Jangan lupa untuk Klik tombol like Dan kita akan bertemu di video selanjutnya Guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax